Untuk ibu hamil yang mau isolasi mandiri di rumah, syaratnya adalah tidak bergejala atau gejala ringan. Kalau untuk gejala sedang dan berat, itu sebaiknya jangan. Untuk mams yang mau melakukan isoman, itu pastikan juga anggota keluarga yang lain apakah positif atau negatif. Kalau misalnya positif, berarti boleh isoman bareng. Asalkan satu klaster ya. Isolasi mandiri boleh selesai untuk orang-orang yang tidak bergejala adalah 10 hari. Jadi pada saat mams tahu nih, aduh saya positif, udah tuh langsung isolasi mandiri. Terus dihitung 10 hari kalau tidak ada gejala selama 10 hari. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini, saya akan membahas tips isolasi mandiri untuk ibu hamil bila terkena COVID-19. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya yang tulisannya warna merah di bawah sini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk ibu-ibu hamil, trimester 1, 2, atau 3, atau bahkan yang sudah menjelang persalinan, jangan khawatir ya, bila nanti mams kalian ternyata pada saat di-swap hasilnya positif. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian, mams kalian yang sedang hamil, apa saja yang harus mams lakukan bila mendapatkan berita tersebut. Yang pertama, jangan khawatir, jangan panik. Karena kita tahu dengan panik, khawatir, stress yang berlebihan, itu nanti akan meningkatkan hormon stress. Yaitu, akan berdampak pada imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita yang harus kita butuhkan untuk melawan si virus ini, malah akan menurun. Nah, itu yang akan menyebabkan perjalanan penyakitnya bertambah berat ya. Yang kedua, makan seperti biasa ya. Jadi, makan itu jangan dibatasi. Jadi, jangan batasin gula, jangan batasin karbohidrat. Jadi, diatur pola makan dan asupan gisinya ya. Jadi, nutrisinya tetap harus tercukupi dan seimbang. Yaitu, ada karbohidrat, protein, daging-dagingan, daging ayam, sapi, ikan, itu tetap harus dimakan. Lalu, multivitamin, ibu hamil juga harus tetap dimakan. Nanti kita akan bahas vitamin-vitamin apa saja yang dapat mams stok di rumah atau jadi persediaan mams nanti di rumah. Lalu, hal selanjutnya yang dapat mams lakukan adalah kabari dokternya atau fasilitas kesehatan. Supaya mams juga dapat dipantau. Tujuannya adalah, bila suatu saat mams merasakan lebih sesak. Nah, itu sudah ada tuh yang memantau, misalnya dari fasilitas kesehatan atau dokter kandungannya langsung. Lalu juga, jangan lupa untuk mengabari atau menginformasikan ke orang-orang sekitar yang memperkirakan ada kontak erat dengan mereka. Ya, tujuannya apa? Itu untuk melacak. Jadi, ada program pemerintah namanya tracing. Nah, itu supaya kita harus tahu tuh siapa aja yang mengadakan kontak erat nih dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif. Supaya untuk menurunkan nih laju penularannya. Hal selanjutnya, yang harus mams ketahui adalah kenali gejala COVID. Gejala COVID ini banyak banget. Mulai dari gejala ringan, sedang, berat, bahkan yang kritis sekalipun. Kita ambil contoh gejala ringan itu seperti apa? Batuk, pilek, flu, hidung tersumbat, atau anosmia yang kita sebut, yaitu hilangnya indera penciuman. Ya, kalau misalnya kita spray pengharum ruangan, kok kita nggak nyium apa-apa? Atau misalnya yang lagi bangun rumah nih, terus abis di chat, wah chat sekarang bagus-bagus ya, udah nggak ada baunya. Itu harus hati-hati ya. Selanjutnya adalah, bisanya hilang indera perasa. Jadi, bukan mati rasa gitu ya. Nah, itu indera perasa adalah indera pengecap. Jadi, kalau misalnya makan, kok kita nggak ada rasanya ya? Nah, kalau misalnya mams makan, terus nggak ada rasanya, itu jangan protes dulu. Kok ini makan nggak enak banget sih? Jangan begitu ya. Itu harus hati-hati, apalagi misalnya ada demam. Mams juga harus mengetahui nih, berapa sih laju pernapasan kita tiap menitnya. Nah, yang normal adalah dari 12 sampai 20 kali per menit. Ya, kalau misalnya mams hitung, jadi kembang kempisnya dada gitu ya, pada saat bernafas. Nah, itu dihitung tuh dalam 1 menit. Nah, kalau misalnya, oh ada 16 kali, itu masih normal. Selain itu, gejala yang harus mams perhatikan adalah gejala sedang dan berat. Nah, gejala sedang itu seperti apa? Tadi frekuensi napasnya kok bisa sampai 20 sampai 30 kali per menit ya? Nah, itu harus hati-hati. Yang bisa mams lakukan adalah posisi proning sebetulnya. Jadi, mams sengkurap, itu baring, terus dadanya diganjal di leher, di pinggul, sama di pergelangan kaki. Itu harus hati-hati untuk mams yang sedang hamil di trimester kedua dan ketiga, di mana perutnya sudah mulai membesar. Nah, kalau perut sudah mulai membesar, intinya jangan sampai terkencat ya perutnya. Nah, itu harus diwaspadai atau pemantauan khusus oleh tenaga kesehatan. Selain itu, tujuan proning itu adalah untuk meningkatkan nih laju oksigen di dalam tubuh. Supaya oksigennya dapat meningkat. Kalau oksigennya menurun, itu tidak baik untuk aliran darah ke bayi. Nanti bayinya juga akan kekurangan oksigen. Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan di rumah. Salah satunya dengan pulse oximeter. Nah, ini kan memang sebetulnya alat medis. Tapi di era pandemi ini, ada baiknya untuk mams menyediakan alat tersebut di rumah. Bisa alatnya itu ditempelkan di ujung jari. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita nafasnya masih enak nih. Tapi ternyata alat itu mendeteksi oksigen yang ada di jari kita, loh kok turun banget nih. Nah, angka normalnya adalah harusnya 95% lebih. Ya, 95, 96, 97, sampai 100. Kalau misalnya sudah turun, misalnya 93, 94, nah itu harus waspada. Atau misalnya di bawah 93, nah itu udah langsung sebaiknya harus ke rumah sakit ya. Untuk ibu hamil yang mau isolasi mandiri di rumah, syaratnya adalah tidak bergejala atau gejala ringan. Kalau untuk gejala sedang dan berat, itu sebaiknya jangan. Kalau misalnya gejala sedang, bisa dipantau oleh dokternya langsung atau bisa menyediakan tabung oksigen serta nasalkanul tuh. Jadi bisa dipakai untuk di rumah, sementara masih mencari-cari rumah sakit. Yang harus diperhatikan bila tidak mendapatkan ruangan khusus adalah, pertama, pantau pernapasannya. Saturasi oksigen itu tetap harus baik. Dan untuk mams yang sedang hamil di trimester kedua akhir atau trimester tiga awal, itu sudah bisa untuk menghitung gerakan janin. Cara untuk menghitung gerakan janin juga harus dilakukan dengan benar. Bisa dilakukan pemantauan selama 2 jam setelah mams bangun tidur. Nah, itu minimal ada 10 kali gerakan. Kalau kurang, jadi mams harus pantau lagi untuk 12 jam ke depan. Kalau misalnya memang tidak ada gerakan sampai 10 kali, itu mams juga harus tetap waspada dan langsung segera ke rumah sakit. Untuk mams yang mau melakukan isoman, itu pastikan juga anggota keluarga yang lain apakah positif atau negatif. Kalau misalnya positif, berarti boleh isoman bareng. Asalkan satu kluster ya. Nah, kalau misalnya hanya mams yang positif, ternyata anggota keluarga lain negatif, nah itu harus perhatikan protokol kesehatannya. Misalnya syarat lokasi untuk isolasi mandiri. Apakah memungkinkan atau enggak. Intinya harus dipisah. Misalnya kamar, kamar mandi, kamar tidur, alat-alat pribadi, sikat gigi, piring, sendok, handuk. Nah, itu harus dipisah semua. Dan perhatikan juga ventilasi udara dan sinar matahari. Boleh mams berjemur di pagi hari, terus boleh melakukan olahraga. Dengan catatan, tidak memberatkan laju pernapasannya ya. Kalau misalnya mams sudah ada gejala ringan, terus ternyata masih senam lagi, terus jadi tambah ngos-ngosan, sebaiknya dibatasi. Harus makan dan istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Kalau misalnya mams yang positif, dan anggota keluarga lain negatif, anggota keluarga lain juga harus tetap memakai masker, dan menjaga jarak di rumah. Jaga jaraknya minimal 1 meter. Kalau bisa 1,5 meter atau 2 meter, itu akan jauh lebih baik. Tujuannya apa? Supaya anggota keluarga lain tidak tertular. Isolasi mandiri boleh selesai untuk orang-orang yang tidak bergejala adalah 10 hari. Jadi pada saat mams tahu nih, aduh, saya positif. Udah tuh, langsung isolasi mandiri. Terus dihitung 10 hari. Kalau tidak ada gejala selama 10 hari, itu udah boleh keluar di hari ke-11. Tetapi, untuk orang-orang yang bergejala ringan, termasuk ibu hamil, boleh selesai isolasi mandiri setelah 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, ini yang banyak orang bingung. Kapan dikatakan selesai isolasi, kalau misalnya bebas gejala? Nah, gejalanya tuh bisa demam, batuk. Nah, kalau anosmia gimana dok? Anusmia itu bisa terjadi selama 1 bulan, bahkan lebih. Itu nggak apa-apa. Asal jangan ada batuk, karena batuk itu dapat menular. Jadi kan, COVID ini menularnya melalui droplet atau airborne. Jadi, kalau misalnya sudah tidak ada demam dan batuk, selama 3 hari terakhir, nah itu sudah boleh selesai isolasi mandiri. Misalnya, contoh dia ada batuk atau demam, sampai di hari ke-12. Nah, itu ditambah tuh 3 hari. Hari ke-13, 14, 15. Jadi, hari ke-16 baru boleh keluar. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!